Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini ada contoh soal tentang bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian untuk akun perlengkapan ini contoh soal kita baca soalnya akun perlengkapan yang ada di neraca saldo ini akun perlengkapan yang ada di neraca saldo ya ini menunjukkan saldo 500 ribu rupiah ternyata setelah diperiksa jumlah perlengkapan itu sebenarnya bukan 500 ribu rupiah tetapi hanya berjumlah 200 ribu rupiah sehingga perlu dibuat jurnal penyesuaiannya bagaimana membuat jurnal penyesuaiannya jurnal penyesuaiannya itu adalah jurnalnya jurnal penyesuaian untuk akun perlengkapan itu adalah beban perlengkapan pada perlengkapan berapa nilainya disini berapa nilainya dan bagaimana cara menentukan nilainya disini kalau jurnalnya adalah kalau jurnal penyesuaiannya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan nah nilai disini nilainya yang disini berapa nilainya disini ini adalah nilai yang terpakai berapa jumlah perlengkapan yang terpakai kita cari disini kita analisis disini berapa jumlah yang terpakai atau jumlah yang terpakai kita buat disini jumlah kita harus tahu berapa jumlah perlengkapan yang terpakai nah dilihat dari sini saldo awalnya saldo awalnya untuk perlengkapan adalah 500 ribu ternyata persediaannya atau perlengkapan yang ada itu cuma 200 ribu jadi jumlah yang terpakai itu adalah saldo awal dikurangi jumlah yang masih ada atau nilai yang masih ada jumlah yang terpakai berarti 500 ribu dikurangi jumlah yang masih ada yaitu 200 ribu 500 ribu dikurangi 200 ribu adalah 300 ribu nah jadi nilai disini nilai yang disini nilainya adalah yang terpakai nah berapa jumlah perlengkapan yang terpakai jumlah perlengkapan yang terpakai jadi adalah 300 ribu rupiah didapat dari saldo awalnya 500 ribu rupiah dikurangi saldo akhir atau persediaan akhirnya 200 ribu rupiah jadi nilainya 300 ribu rupiah jadi nilai disini adalah 300 ribu rupiah ini juga sama 300 ribu rupiah nah ini adalah jurnal penyesuaian untuk akun perlengkapannya sesuai dengan soal jurnal penyesuaiannya berdasarkan soal yang ini berdasarkan soal yang ini jurnal penyesuaiannya penyesuaiannya adalah beban perlengkapan pada perlengkapan sebesar 300 ribu rupiah nah 300 ribu rupiah ini adalah perlengkapan yang terpakai atau yang sudah digunakan berapa yang sudah digunakan atau berapa yang sudah dipakai nah ini adalah contoh bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian untuk akun perlengkapan sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kita lanjutkan keajaran kita kali ini kita akan membahas tentang jurnal penyesuaian atau jurnal penyesuaian atau adjustment sebelum kita membahas apa itu jurnal penyesuaian kita lihat lagi tentang situs akutansi nah ini adalah gambaran dari situs akutansi situs akutansi itu dimulai dari menganalisis bukti transaksi atau identifikasi bukti transaksi kemudian kita membuat donal umum membuat buku besar dan membuat belakang saldo sudah membuat belakang saldo itu seharusnya kita sudah bisa membuat laporan keuangan itu seharusnya namun terkadang ada kalanya akun-akun yang ada di generasi saldo dan akun-akun yang ada di generasi saldo itu kan banyak mulai dari generasi kas kusang-kusang kemudian sampai ke beban-beban nah ada beberapa akun yang ada di generasi saldo itu tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya sedangkan dalam situs membuat laporan keuangan data-data yang kita laporkan baik itu kas sampai ke beban-beban itu harus menunjukkan keadaan yang sebenarnya atau menunjukkan keadaan real saat laporan keuangan itu dibuat nah sehingga kita perlu membuat penyesuaian atau jurnal penyesuaian supaya akun-akun atau beberapa akun yang ada di generasi saldo itu menunjukkan keadaan yang sebenarnya makanya disini perlu juga dibuat dengan penyesuaian kemudian alat bantu kerja-kerja atau website baru membuat laporan keuangan nah contoh misalnya akun yang ada di generasi saldo misalnya adalah akun perlengkapan akun perlengkapan di generasi saldo itu misalnya berjumlah 200 ribu rupiah setelah di check setelah di cross check di perlengkapan berapa perlengkapan yang sebenarnya ada saat itu di check di lemari misalnya apa itu penanya berapa atau bukunya berapa itu kan semua perlengkapan setelah di check ternyata buku-buku pena atau perlengkapan yang lain itu sudah berkurang tidak lagi berjumlah 200 ribu melainkan misalnya 150 ribu rupiah nah yang dibuat di laporan keuangan itu adalah 150 ribu rupiah itulah makanya perlu jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan akun yang ada di generasi saldo sehingga menunjukkan keadaan yang sebenarnya atau keadaan real saat laporan keuangan dibuat kita lanjut ke jurnal penyesuaian tadi sudah dibahas bahwa jurnal penyesuaian itu tujuannya adalah untuk menyesuaikan beberapa akun yang ada di generasi saldo sehingga menunjukkan keadaan yang sebenarnya hanya beberapa akun tidak semuanya akun tidak semuanya akun perlu disesuaikan hanya beberapa akun nah disini ada beberapa akun yang umum atau yang seri perlu disesuaikan yang pertama adalah ada perlengkapan disini disini perlu disesuaikan karena perlengkapan ini contohnya misalnya adalah peta pena itu semuanya dipakai misalnya tanggal 1 Januari kita membeli pena 10 buah ada tanggal 3 Januari kita harus disesuaikan atau kita cross-shade berapa pena yang terpakai dan berapa pena yang belum dipakai yang dibuat di laporan keuangan itu adalah pena yang sudah terpakai dan yang belum terpakai itu harus disisahkan berapa yang sudah terpakai dan berapa yang belum terpakai kemudian akun yang biasanya perlu disesuaikan adalah beban dibayar di muka beban dibayar di muka contoh beban dibayar di muka ini adalah sewa dibayar di muka apa lagi iklan dibayar di muka itu contoh beban dibayar di muka kalau beban yang masih harus dibayar ini adalah utang ini termasuk utang beban yang masih harus dibayar ini adalah termasuk utang contoh misalnya adalah susang gaji atau beban gaji kemudian disini ada pendapatan diterima diminta ini juga perlu disesuaikan pada saat membuat laporan keuangan harus terpisah berapa yang sudah menjadi pendapatan dan berapa yang belum menjadi pendapatan kemudian kita lanjutkan yang disini yang umum perlu disesuaikan adalah pendapatan yang masih harus diterima ini adalah silpang kemudian selanjutnya adalah yang perlu disesuaikan atau yang sering disesuaikan itu adalah harta tetap ini harta tetap contohnya misalnya kendaraan kemudian komputer kemudian lagi gedung bangunan itu semua harta tetap semua harta tetap itu perlu disesuaikan perlu disesuaikan kecuali tanah tanah tidak perlu disesuaikan semua harta tetap itu perlu disesuaikan kenapa perlu disesuaikan karena contoh misalnya kendaraan kendaraan ketika kita membeli kendaraan misalnya kita membeli kendaraan Januari kita membeli motor misalnya kita membeli motor itu 10 juta nah pada saat Desember pada saat Desember pada saat Desember kemudian itu nilai motor itu itu tidak lagi 10 juta karena dia mengalami penyusutan tidak lagi 10 juta mungkin bisa jadi dia menjadi 9 juta harganya bisa jadi dia menjadi 8 juta atau mungkin menurun lagi nah karena harta tetap ini mengalami penyusutan ini maksudnya penyusutan nilainya penyusutan nilainya misalnya tadi motor menisut harganya dari 10 juta setahun kemudian dia harganya menjadi 9 juta nilainya menisut bukan barangnya yang menisut bukan motornya yang menisut 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 tapi harganya yang menisut jadi harta tetap itu perlu disesuaikan atau perlu disesuaikan kemudian selanjutnya yang perlu atau ingin disesuaikan adalah itu adalah penyusutan usaha ini kenapa penyusutan usaha perlu disesuaikan karena tidak semua penyusutan itu bisa tertagi tidak semua penyusutan itu bisa tertagi ada kalanya penyusutan itu tidak bisa tertagi dengan berbagai macam penyebab contoh misalnya ada seorang anak bernama Wayan Desi dia ini meminjamkan uangnya si Anika ada anak yang bernama Wayan Desi dia meminjamkan uangnya si Anika dan bagi si Wayan Desi itu namanya penyusutan dia meminjamkan uang misalnya seribu rupiah si Anika si Wayan Desi tadi meminjamkan uang seribu rupiah ke Anika tidak ada kalanya Anika itu tidak bisa membayar utang seribu rupiah ke Wayan Desi dengan berbagai macam penyebab mungkin misalnya si Anika bangkrut atau mungkin si Anika meninggal oleh karena itu si Wayan Desi perlu menyesuaikan akun dihitung isa hanya berapa kira-kira yang bisa tertagi dan berapa kira-kira yang tidak bisa tertagi nah ini adalah gambaran umum tentang jenis penyesuaian dan akun-akun yang perlu disesuaikan cukup sekian untuk materi kali ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati